hai 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 Oke semoga teman-teman jumpa lagi dengan channel CNT satu saya ingin bagikan tips tentang bagaimana cara memperbaiki kipas angin eh musola ya jadi kipas angin ini apa namanya kayak kipas angin musola jadi sering saya jumpai kipas angin ini di kayak musola musola gitu atau rumah mau makan gitu emang murah kipas anginnya tapi saya akan coba bantu mungkin bisa bermanfaat buat eh teman-teman yang kipas anginnya sejenis dengan ini kita punya kipas angin di sini perhatikan di kipas anginnya itu temen ya ini kipas angin variasi sih ada yang 34.000 ada yang 85.000 ada yang eh 100.000 bahkan ada yang 200.000-an jadi keluhannya kipas ini pada saat dicolokin dia enggak 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 nyala teman-teman enggak nyala sama sekali dan teman-teman bisa perhatikan sambungannya banyak sekali sini ya sambungannya banyak sekali ini ada satu Oh dua di sini dua kemudian tiga di sini sederhana teman-teman sederhana sekali teman-teman kita cukup bermodalkan ini teman-teman ini adalah test pen jadi kita kita cukup diukur dulu biasanya untuk kipas-kipas seperti ini itu masalahnya cuma kabel putus aja dia cuma apa cuma kabel putus aja dia Oke sekarang kita coba colokin teman-teman ya kita colokin dulu biar teman-teman tahu kalau kipas ini tuh bener-bener rusak yang pertama jangan lupa ini saklarnya kita on dulu teman-teman ya ini saklarnya nih posisinya harus on ini kan off nih nih off nih on ini on nya teman-teman ya Oh pada saat kita colokin ke sini nih ke apa namanya kesetrum dia harus ada getaran teman-teman kalau nggak ada getaran bisa jadi ada masalah coba kita colokin dulu sama sekali nggak ada getaran teman-teman Oke sama sekali ada getaran sekarang gimana caranya Mas Andri agar kipas ini bisa sembuh simple temen-temen sangat simpel cukup pilih colokan kita cabut ya Oke kita cabut terus kita ukur di sini di sini ya ini kita lepas dulu dulu Hai itu lepas dulu di sini Hai waduh keras bentar hai 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 Oke ini udah saya lepas ini kita kupas dulu teman-teman ini kita kupas dulu jadi kabelnya mau kita lihat kita kupas dulu gimana cara ngopasnya nih oke nih udah kelihatan teman-teman ya lalu itu colokannya kita colokin colokannya kita colokin terus di ujung ini harusnya lah teman-teman nih nih perhatikan temen-temen ya 3b ya tet kebawah terus atuh ini kita eh harus ini kali ya saya jepit aja disini biar gampang nih kabel ini ya di pangkalnya ini ujungnya nih temen-temen oke nih pangkalnya ya nih perhatikan pangkalnya saklar udah saya on ya udah nih ujungnya nih ujungnya nah pada saat kita colokin itu salah satu salah satu harus nyala Oke kita nyalakan ya Hai nyala teman-teman berarti kan cuman nyanyi reduh banget Oke nyala tuh reduh banget seperti ini nyala nih ya oke ini nyala terus ini kan ini yang nyala nih yang titik apa nih titik yang warna putih ya nanti titik hijau juga harus nyala pada saat ini kita balik kita balik nih balik colokin lagi Hai ini titik yang ini harus nyala nih Hai ah kagaknya lah teman-teman hai 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 Oke nggak nyala ya Hai kemungkinan besar masalahnya hanya di kabel putus aja teman-teman caranya gimana Mas Andri sekarang kita langsung ke sini teman-teman ini kita putus nih yang ini nih yang langsung kita putus sebentar kita putus hai 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 ini saya enggak hai oke Hai media udah saya putus Hai lakukan hal yang sama seperti yang tadi teman-teman prinsip dasar kabel itu adalah satunya nyala satu tidak Oke sekarang kita coba colok ya hai 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 nah Nge Pw nih Hai Seperti nya Pw ya hai 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 ken satu harus nyala hai 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 oke enggak nyala teman-teman oke nyala ya nyala yang hitam teman-teman udah tengah nih Oke yang hitam nyala temen ya kelihatan ya yang hitam nyala sekarang kalau kita balik kabel ini nih kalau kita balik yang hitam kabelnya boleh nyala harusnya yang biru yang nyala teman-teman sekarang kita balik kabel yang biru harus nyala sebentar tarikan yang hitam ya keringan biru Oh kebalik kita balik lagi teman-teman selawanya balik sekarang yang biru adalah teman-teman yang biru ya oke nyala ya oke nyala temen ya Hai berarti ini kabel aman sekarang eh kita langsungin aja dulu temen-temen ke sini ya eh eh buat memastikan ini yang rusak yang jelas kabelnya udah rusak itu karena kalau kabel yang sehat itu pada saat eh pada saat dinyalain itu pada saat dicolokin itu harus ada nyala dua-duanya deh oke itu jadi kabel sehat Hai oke saya solasi ya terhadap topnya nih soalnya saya megang HP sendirian coba sebentar oke teman-teman udah saya colokin ya udah saya colokin teman-teman ya sekarang eh udah saya colokin udah saya sambung ya perhatikan sekarang tinggal kita colokin nah seperti ini ya tolong lagi tolong lagi itu tanggung mana tadi kalau nggak usah pakai tanggap aman-aman usah pakai tanggap nah gini nah seperti itu teman kurang deket kurang deket perhatikan nih ya kita langsung ngangin ya jadi nggak usah pakai kabel tadi ya buat memastikan kalau sistemnya berjalan normal kali serikanya oke amazing teman-teman ya hidup ya oke kelihatan saya cabut lebih aman sederhana sekali teman-teman bermodalkan Rp0 cuma berbondol gantes pendol teman-teman kipas angin teman-teman sudah sudah sembuh sekarang saya tinggal ganti kabel diganti kabel yang baru ya diganti kabel yang baru masalahnya selesai teman-teman sederhana ya teman-teman intinya ini adalah ilmu teknik pelan-pelan jangan buru-buru santai dan pelajari apa yang saya ilmu apa yang saya share semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh